Bacaan di Turgir Rabu 16 Maret 2022, Hari Biasa Pekan Prapaskah II Bacaan dari Kitab Yeremia Para lawan Nabi Yeremia berkata, Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan Nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan. Mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu, dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Kedalam tanganmulah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Tetapi aku, kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, engkaulah Allahku. Masalah hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, Ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuniakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua belas muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud dihadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, Apa yang kau gandaki? Jawab ibu anak itu, Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Jawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.